Intro Salam IT News Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat telah berdampak setidaknya 27 dari 31 provinsi dan daerah di Tiongkok. Pada tanggal 14 Juli, Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengingatkan bahwa akan terjadi hujan yang lebih lebat di wilayah cekungan Sungai Yangce dalam 24 jam ke depan. Mari simak info selengkapnya. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok memperkirakan bahwa curah hujan keseluruhan di wilayah cekungan Sungai Yangce di selatan Tiongkok akan mencapai 100 mm hingga 180 mm dari tanggal 14 hingga 16 Juli. Di beberapa daerah curah hujan akan mencapai 300 mm. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok juga memperingatkan bahwa wilayah utara Tiongkok yaitu Tibet, Xinjiang, Qinghai, Xinjiang, Kansu, Mongolia dalam Beijing, Tianjin, Liaoning, dan Helyongjiang akan mengalami hujan lebat pada tanggal 15 dan 16 Juli. Wakil Menteri Sumberdaya Air Tiongkok, Ye Qiancun mengatakan selama konferensi pres pada tanggal 13 Juli di Beijing bahwa Sungai Kuning, Sungai Hai, dan Sungai Songhua di utara Tiongkok akan mengalami banjir dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi penduduk setempat tidak memiliki pengalaman untuk menghadapi bencana ini. Kita harus lebih memperhatikan utara Tiongkok, kata Ye Qiancun. Ye Qiancun menjelaskan bahwa curah hujan musim panas ini di lembah Sungai Yangce dan Cekungan Danau Tai adalah 1,5 kali hingga 2,6 kali curah hujan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sebelumnya pihak berwenang akan mengevakuasi orang-orang yang terkena dampak. Namun orang-orang di provinsi banjir yaitu Anhui Hupai dan Cianxi memberitahukan kepada The Epoch Times dalam mewawancara telepon bahwa kota mereka tenggelam baru-baru ini setelah pihak berwenang mengeluarkan air banjir di danau atau sungai atau karena tanggul yang jebol. Namun pihak berwenang tidak menawarkan bantuan yang semestinya. Berita selanjutnya, mengosongkan air bah. Wang Min, nama Samaran tinggal di desa Ye Qiancun yang terletak di kota Tongling, Provinsi Anhui, Timur Tiongkok, Sungai Yangce melewati desa Ye Qiancun. Ia mengatakan kepada The Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 13 Juli bahwa ia dan rekan-rekan penduduk desa terpaksa meninggalkan kampung halamannya yang terletak di dekat bendungan kecil pada hari itu. Pihak berwenang mengorbankan tanggul yang lebih kecil untuk melindungi tanggul yang lebih besar. Entah tidak memperkuat tanggul agar tanggul runtuh secara alami atau secara manual melanggar tepi tanggul, pihak berwenang mengizinkan air banjir dan sungai Yangce untuk dilepaskan ke dalam tanggul, kata Wang Min. Hari itu lebih dari 12 ribu orang meninggalkan rumahnya di Tongling, kata Wang Min. Sebagian besar dari mereka tidak punya tempat untuk pergi dan kini menunggu banjir di tempat tinggal sementara. Wang Min mengatakan, tempat perlindungan kekurangan air minum, obat nyamuk untuk mengusir serangga, jas hujan, lampu senter, dan tenda. Pihak berwenang tidak memberi makanan yang cukup kepada penduduk desa. Wang Min menambahkan, banyak orang yang khawatir bahwa harta bendanya akan tersapu banjir. Yu tinggal di desa Hutong di daerah Poyang yang terletak di Provinsi Cianxi Timur Tiongkok. Tiga generasi keluarga hidup di bawah atap yang sama. Hutong dan lusinan desa lain di kabupaten itu banjir pada tanggal 8 Juli setelah terjadi beberapa pelanggaran tanggul. Pihak berwajib mengklaim bahwa mereka mengevakuasi orang-orang yang terkena dampak, tetapi keluarga Yu masih terjebak di rumahnya pada tanggal 12 Juli. Banjir belum surut. Banjir di mana-mana, kami tidak dapat keluar dan kami benar-benar membutuhkan makanan, kata ayah Yu kepada The Epotems berbahasa Mandarin. Kakek Yu menjelaskan bahwa di Hutong banjir mencapai lantai kedua. Chang berasal dari desa Tisi sekitar 30 mil dari Hutong. Ia dan sesama penduduk desa berada dalam situasi yang sama dengan situasi Yu. Banyak orang kehilangan rumahnya di desa saya. Air banjir masih meningkat. Pemerintah mengeluarkan air banjir dari danau Poyang, kata Chang. Berita selanjutnya, Banjir di Wuhan Puncak air banjir mencapai Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di tengah Tiongkok, pukul 11 malam pada tanggal 12 Juli menurut pemerintah kota Wuhan. Selain itu, seorang penduduk di desa Kang Chow, distrik Chaitian, kota Wuhan, berbagi video dengan The Epotems berbahasa Mandarin pada tanggal 14 Juli. Mengatakan bahwa semua penduduk desa dipaksa untuk mengungsi pukul 5 pagi hari itu karena pihak berwenang akan melepaskan air banjir dari Sungai Yang Chow ke sungai di desanya. Chen Kuiya, wakil kepala insinyur di Komisi Sumberdaya Air Sungai Yang Chow, Kementerian Sumberdaya Air Tiongkok, mengatakan selama sebuah segmen siaran CCTV yang dikelola Partai Komunis Tiongkok pada tanggal 13 Juli, bahwa Sungai Yang Chow dapat menjangkau ketinggian yang berbahaya di Hubei dalam 10 hari ke depan. Situs berita yang dioperasikan pemerintah Wuhan Chang Chiang Net melaporkan pada tanggal 14 Juli, bahwa banjir di Sungai Yang Chow akan menyebabkan puncak rangkap yang berarti ada puncak baru akan tiba sebelum puncak lama berlalu. Dr. Huang Kwan Hong, putra ahli hidrologi terkenal bernama Huang Wan Li, memberitahu NTD Afiliansi The Epotems pada tanggal 12 Juli. Jika bendungan Tiga Ngarai tidak mengucurkan airnya, kota Chongqing di Hulu akan menjadi terendam. Jika bendungan Tiga Ngarai mengucurkan airnya, Wuhan dihilir ke banjiran. Situasi saat ini adalah banjir di Wuhan. Tidak hanya Wuhan, tetapi kota-kota lain dihilir bendungan Tiga Ngarai juga menderita. Nanjing di Provinsi Ciansuk Timur Tiongkok melaporkan bahwa ketinggian air sungai Yang Chow setempat adalah 13,4 meter di atas tingkat siaga. Berita selanjutnya, peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia Khawatir akan potensi penyebaran penyakit menular setelah banjir. Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan peringatan di akun resminya di Waipo, salah satu papo media sosial terbesar Tiongkok pada tanggal 14 Juli. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak para korban banjir untuk minum air matang atau air yang diklorinasi. Juga para korban banjir tidak boleh makan makanan yang ditemukan di air banjir atau barang makanan yang kontak dengan air banjir. Juga disarankan untuk tidak menggunakan pakaian atau bahan lain yang bersentuhan dengan air banjir tetapi belum dicuci dengan pemutih. Terima kasih telah menonton!